Intro Niki semuanya yang ikut Fahsul Masail Fahsul Masail Fahsul Masail Fahsul Masail itu nambah masalah Karena yang harusnya terjawab Gara-gara orang berengkel-berengkel itu Udah tidak keterjawab Yang tidak gampang jadi Ini Mbah Kausar itu bahasa ya Tapi tua saya Karena Neng Jaisil itu pernah bahasa Jadi buyut saya kandung Namanya Maimunah Maimunah itu Mbak Yunya Mbak Bedowi Maimunah itu Mbak Yunya Mbak Bedowi Terus ini Mbak Bedowi punya anak Pak Hamid Pak Hamid punya putri Neng Jaisil Terus Entah kenapa Tau-tau ikut Gus Kausar Jadi bagi saya itu agak merugikan Karena saya harus Manggil Mbah Harusnya saya itu Nggak perlu takdir Nandakan beliau nggak dapat Pernah Mbah Kulau Neng Jaisil Harusnya Tarung Karena kenangan saya Sama Santri Pelosok dulu itu Saya sering makili Santi Anwar Dulu yang makili masih Gus Virjon Itu debat terus Ternyata ya pernah bahasa ya Jadi saya ini secara nasab sial Pernah nom terus Karena buyut saya itu putri Sehingga Apa ya Cepat sampai generasi kelima Keenam sementara Neng Jaisil Baru generasi ketiga Dengan Ki Hamid Pasuruan juga sama Yang kemarin saya ngisi Di Pasuruan Karena saya memang jarang Mau diundang Kecuali kriteriannya itu Pernah guru Pernah dulur Nah ini Pelosok yang dijual Gus Kausar Ternyata lagu Nyatanya saya datang Berarti lagu Memang Saya kalau di Lasem Terkenal Bani Umar Jadi buyut saya itu Yang partai Bani Umar Sama dengan Ki Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar Kalau bahasa itu Fatima Binti Idris bin Umar Ya Umar itu dapat Mbak Maymunah Mbak Yunya Bantowi Tapi ini karena Rusan ilmu Ya kadang Mbak juga harus dilawan Karena dalam ilmu itu Semuanya fair Kita tahu semua Jamul Jawame itu Dikarang oleh Bapak dan Anak Ya biasa saja Kalau Imam Taki Yuddin Asubki Ya dikritik Biasa Mengkritik ya biasa Normal saja Karena ilmu itu Siapa saja Boleh gugat Tapi tetap Mahal adab Karena kalau ilmu Tidak dikontrol Itu bahaya betul Wajah-wajah gini Kan tidak wajah Nabi kan Tidak akan Nabi tidak akan Karena sudah ditutup Wajah wali juga Jauh Jadi kemungkinannya itu Saya punya sekian contoh Perdebatan Mungkin bisa ditiru Dalam bahsul Masa ilah Dan yang saya Ceritakan disini Itu tidak tanggung-tanggung Logika yang dibangun Allah SWT Jadi itu di atas Muharrir Di atas Mussohek Tapi langsung Allah SWT Itu kalau Sampai Bantahan Rokok Selawas Selawas Yaitu Masjur Dalam kitab Khilyatil Awliya Dan beberapa Kitab Diceritakan Kalau di Khilyatil Awliya Itu ikut Tarjamahnya Ka'bul Ahbar Atau Wahab bin Munabdi Kita tahu Kitab Khilya Itu indukannya Kitab Ihya Fimana Kibil Akhyar Jadi Ihya itu Nginduk sekian kitab Kalau Fitasaw Nginduk Kutil Kulub Karangannya Abu Talib Al-Makti Kalau Fimana Kibil Akhyar Nginduk kitab Khilyatil Awliya Karangannya Abu Nu'em Al-Sfihani Dan kitab itu Memang harus nginduk Supaya Mutabe Bukan Mubutade Makanya Saya senang Tadi Kau San bilang Abah saya Baca begini Memang harus begitu Kalau dia baca sendiri Saya tidak percaya Dia harus ngomong gitu Kalau tidak Saya tidak percaya Dan bagus Termasuk yang saya kenang Beliau baca Takihi Al-Harro Al-Harro Sangking panas Karena keyakinan saya Al-Harro itu Mansubun Binas Il-Hofid Eh Anil-Hari Terus hanya dibuang Tahu-tahu jadi nasab Itu juga Kasus sebetulnya Ya pantas Agak lah Lumayan lah Sudah bagus Begini Suatu saat Nabi Ibrahim Didatangi Malikat Israel Mau dimatikan Mau Nyawanya mau diambil Kata Ibrahim Kamu siapa Saya Israel Mau apa Nyambut Nyawa Anda Jawabnya Ibrahim Kamu tahu Saya siapa Saya ini Khalilur Rahman Masa kekasih Bunuh yang dikasih Ini gak masuk akal Ini mesti kamu salah Israel kamu pasti salah Ya mungkin saja Karena gak pernah ngaji Di Peloso Malikat Israel Gak pernah ngaji Jadi mungkin salah Gak pernah ngaji Ya apalagi Khataman Kalau sampai Khataman Tidak pernah ngaji Itu lebih buruk lagi Itu buruk sekali Itu buruk sekali Itu Menurut saya itu Kredit itu Bahaya itu Nanti saat tes Saya itu Khatam Ihhya Setengah apal Artinya Kalau sampai macam-macam Tak tes Saya pernah khataman Ihhya Pernah tak maknani Sendiri Pernah tak maknani Pakai Etkhaf Terus ditambah Khataman sama Mbak Kulonikus Jadi pengetahuan Ihhya saya itu Sempurna Sangat mendalam Sangat Sangat sempurna Berakhir disini Tadi itu Tapi ketika Israel Begitu kan Bingung Israel Jadi malikat itu Ya boleh bingung Ya sebenarnya Banyak malikat bingung Tidak manusia Malaikat bingung juga Juga banyak Akhirnya Israel datang Matur Tengah Allah Ini gimana ya Allah Kata Kholilukar Rahman Ibrahim Gini-gini Kata Allah Bilang saja Begini Wahal ra'ayta habiban Yakrohu'ayalqa habibah Mosok kekasih Ketemu sing dikasih Gak siap Itu logika apa Ini gue fasul Masa ilfisa Akhirnya Israel bilang Kata Allah Begini logikanya Takbirnya begini Kalau dalam fasul masalah Wahal ra'ayta habiban Yakrohu'ayalqa habibah Mosok kekasih Gak seneng Kalau ketemu yang di Kasih Kalau gak mau mati Arnya gak siap Ketemu yang di Kasih Oh iya iya Siap Putus Fasul masail Selesai Bisa dijual Itu hasilnya nanti Karena sudah putus Jadi memang Fasul masail itu penting Saya itu punya kitab banyak Termasuk kitab-kitab Munakosah Yang di sekarang Ini karena temanya Imam Buzali Saya punya banyak Kitab Imam Buzali Dan yang saya paling suka Tentu kitab-kitab Debat kayak Mustasfa Terus kitab-kitab Imla'akosah Pokoknya kitab Imam Buzali Sangat ngamuk Karena kalau beliau Pas wali Kutub Kita niru Kok GR Jadi saya niru Yang pas beliau marah Saya punya kitab Yang mulai Min awali Hatta akhiri Beliau marah Terus Namanya Al-Imla'fi'isqalatil Ikhya Itu memang beliau Ngarang pas posisi marah Orang bully Ikhya Orang menyakiti Ikhya Orang Nggak suka Terus beliau Menjawab itu Ya, hater lah Kira-kira gitu Ini gaul Ini bahasa ini Saya itu Sebenarnya Ya itu tadi Kalau saya boleh milik takdir Saya nggak seneng Beliau menjadi bahasa ya Karena kalau Yang jazil kan asli Nggak apa-apa Saya takdir Ini kan Tapi ya nggak apa-apa Itu takdir Karena dikatakan Ari itu Min khai suhukmu dunia Tapi min khai suhukmi Lawafil Mahfud Sudah ditulis mulai dulu Jadi ya sudah Nggak apa-apa Ini juga kawak Sudah ditulis Di Law Mahfud Yang ngaji Gusdah Di Lasem Yang untung dia Yang panen kita Jadi sebetulnya Yang ngaji sama Badowi Itu Mbah Dah Gusdah itu Tapi Gusdah Nggak jadi mantu Mbah Dowie Yang panen ini Dapat cucunya Ini keajaiban Nggak ikut ngaji Dapat panen Ini agak masalah Sebetulnya dalam hukum itu Tapi ya nggak apa-apa Allah itu Maha Sa'atir Rahmah Jadi yang amal bahnya Cucunya kebah Kebahagiaan Melukatut keramat Sehingga kalau Gus Kausar Nggak pinter alfiah itu Tak buli betul Dulu Mbah Jazuli Terkenal dengan alfiahnya Saya sering diceritain Mbah Mun Mbah Khem Pamannya itu Dulu ngaji di Lirboyo Bareng Mbah Mun Gara-gara Kesemsem alfiahnya Gus Ali Gus Ali itu bandar Itu akhirnya Mbah Khem Minta pindah ke Peloso Karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli Akhirnya Mbah Khem Yang pamannya Mbah Mun Yang kiai pondok mus Itu mondoknya di Peloso Gara-gara Gara-gara kesemsem alfiahnya Ke Jazuli Nanti kalau orang ngaji Alfiah di Peloso Berkurang itu Pasti salahnya Gus Kausar Jadi dulu daya tarik Alfiahnya Mbah Jazuli Sampai orang sudah Mondok Lirboyo itu Pindah Peloso Jangan sampai Sampai anakku Mondok Gus Kausar Pindah Ini nanti bahaya itu Saya sering ketemu beliau Di Lasem Jadi saya akrab sekali Karena beberapa Kemarin Mbah Jamil Juga di rumah saya Sebaru kemarin Tilek Haji Mertuanya ini Mertua juga Buyut saya Mbah saya Saya teruskan ya Logika ilmu itu Maha harus dibangun Kalau enggak Habis kita Karena sepintar-pintar Sampaian Itu pasti enggak wali Kalaupun wali Itu wali Yang boleh disaingi Karena antar wali Juga debat Antar wali Ya banyak yang enggak cocok Dan itu enggak masalah Saya berkali-kali Bilang di mana-mana Said Abdul Al-Haddad Itu mesyur Orangnya sangat khusus Sangat hati-hati Sehingga kalau beliau Ada tamu Ditanya Kamu ngaji sama siapa Ngaji sama Gus Kausar Pernah enggak gurumu itu Nangis pas ngajar Enggak pernah Oh lereni Ngati ini atas Tapi kalau Abul Hasan Asadini Balikan Kamu ngaji sama siapa Sama Gus Kausar Pernah Senyum enggak Enggak pernah tertawa Enggak pernah Lereni Berarti Mengraiso syukur Jadi Abul Hasan Asadini Itu seneng guru Yang agak-agak Yang suantai Karena dianggap Ekspresi apa Syukur Kalau saya Taptual Al-Haddad Enggak suka Seperti Ini dua kutub Ya dua kutub besar Dalam Dalam tradisi wali Dan itu enggak masalah Saya punya kitab Indukannya Imam Ghazali Itu banyak Termasuk kitab Nihayatul Matlab Fidira Yatil Madzab Karangannya Imam Haromen Itu yang direvisi Imam Ghazali Sebagai muridnya Juga banyak Imam Malik Madzab yang direvisi Imam Shafi'i Juga banyak Imam Shafi'i yang direvisi Imam Ahmad Ya banyak Bahkan Imam Nawawi Ketika ngarang Minhajud Talibin Yang beliau Memaklumatkan bahwa Ini muhtasar dari Mukharrol Itu beliau juga sering Ngeritik kitab Mukharrol Indukannya kitab Minhajud Talibin Sehingga beliau Ngintikan kultu Al-Asohgada Wal-Asohgada Tapi ya tadi Kamata dinu Tudhanu Akhirnya Imam Nawawi Nasibnya agak sial Kitab Minhajud Talibin Itu digubah oleh Zakaria Lansori Namanya Minhajud Tulak Itu yakal-akalanto Minhajud sama Talibin Yang satu pakai Master Minhajud Yang satu pakai Jamaak Mutakarsalim Talibin Terus dirubah Zakaria Lansori Jadi Minhajud Tulak Itu kan akal-akalanto Tolibin kalau di Jamaakan Taksir kan memang Tulap Tolib kan boleh tulap Boleh Tolibin Dibuli sama Zakaria Lansori Watakbiri Bitalik Aulami Takbiri Asli Kata-kata Zakaria Lansori Nasibnya baik Karena setelah beliau Sudah ada orang alim Jadi tidak ada yang Lawan kitabnya Jadi sebenarnya Kalau ada orang yang alim Kayak beliau Mungkin ya dibuli juga Berupa tidak ada ya Aman 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 Alfiyah juga gitu Kurang terkenalnya Imam Sibawwe Presidennya Ilmunahku Tapi Imam Ibn Malik Biasa 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 Seperti itu Jadi kalau menurut beliau Marortu Bihi Wabizaydin Tapi cara Orang lain Marortu Bihi Wabizaydin Ya boleh Wa'audu Khaufiddin La'da'ad Bin Allah Domiri Khaufiddin Laziman Kot Jil Jadi Marortu Bihi Wabizaydin Tapi cara Ibn Malik Boleh Marortu Bihi Wabizaydin Tidak usah mengulang Aljar Huruf jar Itu biasa Dalam tradisi ilmu Jadi Senior Di Google Junior Biasa Tapi InsyaAllah Bukan karena Kayak Fasul Masa'il Di sini Itu pasti karena Tak aneh Kita Di pendapat Kok kalah kan Isin Terus Sawur-rawuran Sidi Nah nanti Musahai Bendarani Bijak Menimaukuf Aslinya Campur Raisa Ini Bersambal Karena Saya jadi Musahai Berkali-kali Jadi Saya bingung Menimaukuf Dan Ini 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 Fakta Jadi Saya Tersinggung Tersinggung Malah Beneran Ranggutang Menang Kalau Dutang Rikimun Boten Pantai Ikhlas Gara-gara Sesok Kalau Sedang Gara-gara Jual Nama Gus Kausar Waduh Sekolah Pengapasan Apalagi Kemarin Ya sering Saya ketemu Beliau Di Mbak Jamil Kalau Di sana Menang Saya Pernah Halnya Mbak Hamid Mertua Beliau Yang Isi Saya Beliau Mustame Ini Takdir Takdir Karma Tadi Itu Itu bisa diviralkan Gus Bok Ngaji Ikhya Sama Gus Kausar Itu Gak Tau Saya Tunggu Sibah Atau Rok Tepis 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 Gak Bapalah Sane Mati Betul Sante Mati Urusan Ilmu Kenapa Ilmu Itu Harus Digukat Karena Selain Masalah Usul Ludin Selain Masalah Usul Ludin Dan Hal-hal Yang Mutafak Dalam Vek Itu Memang Potensia Tidak Asal Yang Gugat Orang Alim Jangan Sekedar Dosen Tentu Tentu Istihat Tentu Ngawur Istihat Harus Serah Alim Alim Apal Koran Apal Ribuan Hadis Apal Kutubus Sita Terus Khatam Ikhya Maksudnya Khatam Dari Awal Ngaji Sampai Akhir Ini Khataman Namanya Itu jelas Lora Bercotak Tes Ayo Ini Khataman Apa Khatam Langsung Khataman Saya Sinaw Ikhya Itu Pernah Ngaji Sama Mbah Mun Pernah Tak Manani Pakai Pikiran Saya Sendiri Terus Ulang Lagi Tak Manani Pakai Pikirannya Sayyid Zabidi Kitab Idkhafin Dan Kita Punya Sanat Dengan Idkhaf Itu Dekat Sekali Ya Sama Saya Dengan Sama Karena Misalnya Saya Bah Mun Bah Zubber Pakai Mas Kumambang Pak Mahfud Termas Mahfud Abdul Abdul Manan Abdul Manan Yang Mahfud Itu Mula Zim Sama Sayyid Zabidi Sohibul Idkhaf Namanya Sayyid Murtado Zabidi Jadi Sanat Kita Dengan Beli Itu Dekat Sekali Ya Itung Saja Misalnya Ya Sama Sanat Saya Pelos Solir Boyok Al-Fadani Tapi Ijazah Amah Sebetulnya Keren Sanat Sanat Mulai Zama Yang Haji Awali Akhiri Kalau Ketemu Beliau Kan Musim Haji Aja Tukum Kabilna Serebet Ya Itu Bagus Untuk Ijazah Tapi Terus Ngaji Kita Popo Kadang Memalukan Gini Misalnya Di Pondok Ngaji Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti Sama Ustadz Nasor Imriti Barang Kenal Syah Yassin Yassin Masuk Jurumiyah Ngaji Saya Yassin Saya Yassin Sanat Jurumiyah Kok Saya Yassin Kebayang Saya Yassin Moco Jurumiyah Mereka Apa yang ngakuin Sanat Ini Ustadz Iqbal Ustadz Iqbal Saya Alum Pondok Ngejek Yang Murid Dikiyah Yang Murid Dikiyah Kan Isin Sanat Ustadz Iqbal Karena Ustadz Zaman Dipondok Pulang Sudah Tak Jadi Menurut saya Itu Kangkuhan Lalu kita Sebut Saya Dulu Ngajinya Sama Ustadz Iqbal Meskipun Sekarang Sudah Ada Ustadz Ngajinya Sama Ustadz Iqbal Karena Langsung Bilang Saya Yassin Yang Percaya Siapa Kebayang Nggak Saya Yassin Ngorek Jurumiyah Nggak Kebayang Nggak Saya Yassin Sesuai Kamu Ijazah Mabadik Fikiyah Juga Sama Saya Yassin Sesuai Pokoknya Acaranya Ruwami Di keimangan Itu lebih buruk Lagi Ini bukan Gajlok Ini ngamuk Jadi ini asli Kalau Gajlok Masih Baik Jadi Saya Ingin Sekali Sanat Terjaga Kalau Ngaji Saya Punya Kitab Karangannya Saya Mahfud Sanat Beliau Al-Mustafid Lima Al-Minal Asanid Itu Kalau Cerita Cerita Ketika Ngaji Sama Saya Basolat Dahrat Itu Ketika Beliau Cerita Ngaji Sama Saya Tabi Bakar Satu Terus Yang Nggak Ngaji Juga Dihitung Terus Yang Ketika Bab Yang Fatani Itu Saya Ngaji Lagi Sama Seh Ini Termasuk Sama Mbah-Mbahnya Habib Anis Namanya Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Karena Sanat Kita Pasti Ketemu Semua Di Sayyid Ini Tahlan Jadi Yang Solo Habib Anis Anis Bin Alwi Bin Ali Yang Punya Durer Ali Ini Muhammad Bin Hussein Itu Juga Muftis Shafi'iyah Jadi Insyaallah Sanat Seluruh Indonesia Itu Sama Termasuk Sebetulnya Muhammad Dia Tapi Muhammad Dia Kan Terus Man Bak Dahui Terus Dodak Ngaji Man Bak Dahui Setelah Setelah Siapa Itu Badaklan Dodak Ngaji Sebenarnya Sanatnya Sama Dulu Badaklan Itu Yang Ngajinya Bareng Mbah Hesim Yang Mbah Hesim Lebih Mulazamah Ke Sheikh Mahfud Sing Badaklan Lebih Mulazamah Ke Sheikh Khotib Minang Kabul Sheikh Khotib Minang Kabul Terlalu Modern Beliau Berafiliasi Ke Gerakan Muhammad Abduh Jadi Agak-agak Sudah tahu Gerakan Ikhwan Sehingga Badaklan Pulang ke Indonesia Dengan Gaya Reformis Yang Mbah Hesim Tetap Mengikuti Tradisi Salaf Karena Beliau Lebih Terbentuk Oleh Sheikh Mahfud Kita tahu Sheikh Mahfud Itu Adalah Murid Syed Abibakar Syed Abibakar Sato Itu Kalau Jawa Itu Kira-kira Ruju Itu Yang Barep Namanya Umar Sato Syed Umar Sato Itu Yang Gurunya Mbah Mbahnya Mbah 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 Kandung Mbah 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 Itu Dulu Mondok Di Mekah Muridnya Syed Umar Sato Dan Itu Beliau Tidak pernah Ngajar Kitab Besar Tidak pernah Ngajar Ikhya Atau Kitab Kitab Besar Beliau Mau Ngajar Kitab Yang Bisa Dihafalkan Jadi Kalau Muridnya Tidak Sanggup Muhaffatah Tidak Mau Ngaji Beliau Makanya Kita Ini Wajib Menghafalkan Itu Sebenarnya Korban Dari Tadi Jadi Muhaffatah Itu Bagian Dari Itu Tapi Ini Korban Baik Cuma Kritik Saya Pada Pondok Pondok Itu Muhaffatah Sekarang Menjadi Syarat Menjadi Orang Alim Sekarang Tidak Alim Pun Yang Menter Muhaffatah Akhirnya Banyak Yang Apal Alfiah Apal Tapi Paham Alfiah Yang Paham Rapal Karena Biasanya Banyak Analisis Saya Termasuk Yang Beco Ini Syukur Tapi Saya Harus Lebih Syukur Karena Tadi Faham Apal Ngaji Aku Saksinya Banyak Lagi Pas Ngaji Dulu Gus Kausar Pas Di Dalam Nyabamun Bilang Saya Gini Gus Kulau Ngaji Ngajian Saksinya Muxitok Ini Pas Ngajian Ini Untung Beliau Tapi Tidak Apa-apa Saya Kelaskan Itu Bahasa Aman Aman Ilmu Itu Harus Dikritik Sehingga Dulu Ulama Itu Biasa Tadi Saya Contohkan Dari Alfiah Karena Ident Yang Ident Dengan Bajaj Zili Ibn Ibn Malik Itu Muridnya Imam Sakhoi Beliau Ahli Kiro Asab Imam Sakhoi Itu Muridnya Imam Satibi Kita Tau Terkenal Sekali Dalam Dunia Sabah Karena Yang Bisa Menterjemahkan Sabah Populer Imam Siapa Satibi Yang Punya Karangan Kirizul Amani Saya Pernah Belajar Kitabnya Hatam Sehingga Ibn Malik Itu Terbentuk Oleh Kiro Asab Sehingga Kalau Beliau Mengatakan Teori Saya Itu Bisa Dibuktikan Baik Dalam Syair Maksudnya Nathrim Disitu Adalah Syair Nasir Sohih Kiro Atu Abi Amrin Karena Kiro Atu Ibn Amrin Mengatakan Kalau Dibaca Wal Arhami Artinya Ada Maktuf Pada Maktuf Yaitu Wal Arhami Diatafkan Pada Bihi Tanpa Mengulang Kuro Jair Tapi Jumhur Tentu Lebih Keren Karena Jumhur Mengikuti Kiro Ah Masyur Wat Tak Wah Alladhi Tasa Alun Nabi Wal Arhama Jadi Jumhur Memang Bacanya Wal Arhama Diatafkan Ke Allah Bukan Diatafkan Ke Bihi Ketika Ibn Malik Mengatakan Fin Nasmi Saya Tidak Pernah Ternyata Maksudnya Mau beli Tadi Dulu Guru-guru Kita Pindah Pondok Ke Pelosok Karena Kepengen Alfiyahnya Mbah Jasyul Itu Harus Terjadi Lagi Raju Cucu-cucunya Jangan Sebaliknya Ya Siap Demo Kak Wani Nasantri Pelosok Walat Nah Ini Ngeritik Yang Membangun Jadi Ibn Malik Karena Cucu Murid Sama Imam Satibi Itu Dia Ahli Kiro Sapa Sehingga Bacaan-bacaan Di Sapa Itu Yang Menjadi Dalil Beliau Ketika Punya Rumus Nahu Termasuk Beliau Meyakini Bahwa Seperti Itu Ada Yaitu Kiro'at Abu Amrin Atau Ba'dul Kuro'ah Sapa Membaca Apa Bukan Wal Ar Hama Dalam Kiro'ah Itu Sehingga Sebetulnya Kalau Bicara Sana Itu Tidak Ada Ilmu Yang Asing Ya Tadi Karena Saya Bapak Saya Hafid Bapak Saya Teman Abah Bapak Saya Dulu Akrab Sama Gus Me Gustah Beberapa Kali Putranya Gustah Lahir Itu Yang Semakan Bapak Saya Bapak Saya Apal Quran Makanya Saya Ketiban Barokah Beliau Saya Apalkan Quran Malai Kecil Terus Saya Sambil Ngaji Di Sarang Jadi Saya Termasuk Wong Bejo Jadi Ngaji Fekihnya Disarang Terus Saya Punya Tradisi Keluarga Quran Karena Buyut Buyut Saya Dari Ibu Itu Semuanya Keluarga Quran Yang Dari Bapak Itu Keluarga Asi Tirakat Jadi Kalau Kalau Daftar Wali Insya Allah Cepet Karena Mbak Saya Itu Mbak Saya Dari Bapak Itu Tidak Pernah Keluar Dari Kamar Jadi Kayaknya Cepet Kira Kira Gitu Jadi Saya Ini Daftar Wali Gampang Daftar Ulama Gampang Kalau Daftar Orang Goblong Daftar Sudah Jadi Itu Lebih Gampang Lagi Lebih Gampang Lagi Saya Teruskan Menyangkut Teori Elmi Saya Sering Guyon Dimana Mana Dan Ini Nyata Dulu Itu Pernah Seorang Ulama Meragukan Jangan Jangan Benar Benar Cengkeh Itu Pewangi Buktinya Kalau Bikin Kuwe Itu Dikasih Cengkeh Supaya Tambah Pas Ikhram Itu Bayar Deng Karena Pake Pewangi Oke Itu Hampir Putus Tapi Ada Yang Nyoal Berarti Orang Jumatan Sunat Rokok Karena Itu Pewangi Jadi Silahkan Imam Rokokan Wah Ini Bisa Celaka Barokahnya Penggugat Itu Fatwa Itu Dikancel Batal Batal Kaco Artinya Debat Itu Penting Debat Itu Penting Karena Orang Akan Tahu Makanya Alfiyah Dari Awal Sudah Memaklumatkan Fa'i Kota Alfiyah Tabni Mutti Karena Ilmu Itu Setelah Digugat Itu Kelihatan Salahnya Yang Paling Masyur Dalam Usul Fekih Ini Saya Ngomong Kelas A Karena Hormat Sama Santri Al-Fala Apalagi Ini Katanya Peserta Bahsul Masyair Nara Fahmi Kebu Sama Tersinggung Biasa Ini Kan Rana Ilmu Bapak Boleh Ong Widuk Oleh Tersinggung Ong Lanang Oleh Biasa Ong Widuk Tersinggung Ong Lanang Kebabel Sen Notabene Dalam Usul Fekih Atau Dalam Hukum Fekih Itu Hukum Wajib Haram Mubah Dan sebagainya Itu Banyak Ulama Yang Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Padahal Mubah Terkenal Sekali Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Mubah Itu Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Ya Karena Setiap Orang Melakukan Mubah Pasti Bersamaan Dengan Tarkul Haram Misalnya Tidur Itu Mubah Padahal Pas tidur Tidur Tidak Zina Tidak Tidak Korupsi Tidak Demenan Tidak Berarti Tidur Wadah Potongan-potongan Ini Untuk Ijazah Rusak Hatijaya Gampar Disitu Jelas Sampai Kalau Tidak Percaya Cari Di Lubul Usul Alasannya Al-Qabiyah Ithma Min Mubah Illa Wayatah Kaku Bihitarku Haram Mimah Sama Siapa Tidak Ada Sesuatu Yang Mubah Kecuali Saat Anda Lakukan Pasti Banyak Kekharaman Yang Anda Tinggalkan Wayatah Kaku Bissukun Tarkul Kotli Wabissukut Tarkul Kodaf Orang Diam Artinya Tidak Bunuh Orang Orang Tidur Artinya Anda Ngerasani Orang Wattarkul Haram Wajib Falmubah Wajib Ternyata Akhirnya Yang Hukum Mainstream Bahwa Mubah Itu Ada Dirubah Walmubah Min Khaisu Datuh Ditambah Min Khaisu Datuh Karena Kalau Min Khaisu Asharul Mubah Adalah Wajib Karena Terjadi Tarkul Haram Itu Barokahnya Gugatan Akhirnya Walmubah Min Khaisu Datuh Ya Umumnya Mas saya Baca Min Khaisu Datuh Karena Masih Ikuti Kalau Khaisu Wajib Pada Jum Jumlah Tapi Kalau Ada Baca Min Khaisu Datuh Yang Gampang Pinter Mergorok Kaul Yang Khaisu Lem Muf Muf Yang Yang Kepewong Pinter Utapanya Raiso Utap Ketepahan Jadi Ini Santai-santai Sampai Dendam Boleh Karena Saya Gajlok Tapi Saya Berhak Lebih Dendam Karena Saya Jauh-jauh Dari Kesini Untuk Ngaji Sampai 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 Namanya Mahmuda Terus Punya Putra Mahmud Mbak Ahmad Su'em Punya Cucu Namanya Hamzah Sato Yang Besok Saya Ngaji Jadi Biasanya Ngaji Di Sedan Hanya Dua Yang Hataman Koran Saya Yang Ngaji Pengajian Umum Mahmud Mulai Dulu Ya Zaman Bapak Bapak Sama Bahmud Sekarang Saya Sama Bahmud Sudah Mungkin 14 Tahun Saya Bareng Bahmud Yang Ngaji Korannya Saya Yang Ngaji Mengajian Umum Tapi Kalau Besok Karena Bahmud Sudah Wafat Saya Mungkin Sama Sama Sya'id Hamzah Ini Juga Yang Hamzah Bin Abdullah Bin Umar Sehingga Sanat Di Daerah Saya Itu Benar Benar Jadi Sanat Yang Luar Biasa Dekat Dan Bahkan Jadi Sanat Sanat Dan Akwalian Bukan Sekedar Sanat Seperti Untian Untian Mutiara Atau Untian Tapi Memang Sadi Perilaku Sampai Guyonannya Itu Oralim Setengah Apal Iana Oralim Setengah Apal Karena Iana Ini Dibawa Cucunya Kesedan Kesarang Kenaruan Bahkan Sayyid Hamzah Sering Tidur Di rumah Saya Karena Temannya Buyut Saya Temannya Buyut Bus Akhwas Temannya Karena Hamzah Bin Abdullah Bin Umar Sayyid Umar Ini Kakaknya Sekaligus Gurunya Sayyid Makanya Saya Ketemu Jangan Ya Pede Saja Buyut Buyut Kocoknya Ngarang Kitab Lagi Putu Putu Pada Rasa Ngarang Lagi Tapi Suatu Saat Insya Allah Punya Karangan Tunggu Maman Karangan Bunga Karangan Kitab Maksudnya Karangan Kitab Sembrono Memang Benar-benar Ngarang Ngarang Kita Nah Kenapa Ilmu Itu Butoh Gugat Kalau Nggak Ya Habis Kita Misalnya Kitab Takrib Itu Mengatakan Mabid Bimina Mustalifah Sunat Apa Wajib Sunat Fatul Koreb Membenarkan Yang Benar Adalah Wajib Padahal Kitab Kecil Karena Fatul Koreb Itu Nyarai Takrib Kitabnya Kecil Itu Sudah Ada Gugat Menggugat Apalagi Bahsul Masa Gotak Birus Pirang-pirang Dino Antiruntusan Jebule Keok Kan Yusin Caranya Memang Harus Ngerengel Satu Satu Acara Ini Harga Diri Apalagi Di Daerah Rosantri Kan Yusin 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 Nah Misalnya Yang Bijak Adalah Yang Mutuskan Mau Makanya Kalau Misalnya Bila Mau Kemungkinannya Dua Kalau Tidak Bijak Panjang Tidak Faham Karena Masalahnya Mustabih Kayak Tidak 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 Faham Itu Bagus Kalau Memang Masalah Itu Sulit Bagus Tidak Faham Kalau Sulit Memaksa Faham Saya Punya Sekian Contoh Perdebatan Ulama Saya Punya Kitab Namanya Al-Hiyasi Filtitham Mithulam Karangannya Imam Haromen Saya Juga Punya Kitab Nihayatul Matlab Fidir Raya Dil Matlab Saya Juga Punya Kitab Desertasi Doktor Profesor Profesor Cucunya Masih Keluarganya Seh Yang Di Siria Namanya Adib Ini Nulis Desertasi Doktoral Tentang Imam Haromen Itu Luar Biasa Ternyata Saya Cek Isinya Ikhya Sama Imam Haromen Vilfigi Tentu Vilfigi Karena Selain Fekih Imam Wizzali Tidak Nginduk Imam Haromen Sudah Saya Katakan Tadi Fitas Nginduk Kutil Kulub Fimana Kibil Akhyar Nginduk Kitab Filyatul Awliya Dan Memang Kitab Harus Nginduk Supaya Muttabi Itu Misalnya Fekih Begini Pertanyaannya Fekih Begini Lalu Kita Gimana Semua Dunia Ini Haram Lalu Orang Islam Harus Bagaimana Pilihannya Hanya Dua Kamu Makan Berarti Memakan Barang Haram Atau Tidak Makan Kemudian Makanan Itu Dipakai Takowi Ahlil Fizki Atau Takowi Fusak Lifizki Itu Debat Sampai Saya Saking Lamanya Belajar Sampai Saya Solat Hajat Ingin Faham Dan Akhirnya Faham Dan Ini Karena Ini Lembaga Pasul Masa Silahkan Anda Uji Pendapat Saya Anda Boleh Tidak Cocok Tapi Kualat Mesti Tak Jamin Kualat Karena Mikir Saya Sudah Lama Dan Sudah Saya Konsultasikan Sama Allah Lewat Isti Horroh Sampai Anda Dada Kan Gugat Mesti Kualat Kalau Tidak Kualat Berarti Kodo Alime Gitu Kira Misalnya Gini Misalnya Misalnya Ini Contoh Zaid Itu Fasek Fasek Punya Uang Satu Juta Seulang Lagi Zaid Fasek Punya Uang Satu Juta Pas Ketemu Gus Kausar Karena Melihat Pajul Alim Barokah Kepikiran Dua Gus Uang Ini Untuk Jenengan Saya Berkali Dikasih Orang Fasek Memang Khas Orang Alim Menarik 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 Berarti Serta Sering Ketemu Orang Betul Orang Bawa Yang Toba Karena Bawa 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 Kadang Lewat Youtube Saya Berkali Orang Toba Kalau Orang Dengar Suara Orang Alim Toba Itu Masalah Yang Masalah Yang Alim Ya Masalah Banyak Yang Toba Saya Cerita Ini Bukan Cerita Tentang Saya Tentang Barokatul Ilm Jadi Ini Bukan Urusan Ujub Takabur Tentang Barokatul Ilm Kayak tadi Saya Cerita Barokatul Agus Akhirnya Gus Kausar Yang Dapat Yang Ngaji Abahnya Yang Panen Gus Kausar Semoga Nanti Diwales Nanti Yang Yang Kengelan Ini Yang Panen Anak Tapi Tidak Apa Semua Anak Itu Tidak Apa Ilmu Itu Saya Tadi Cerita Yang Apa Satu Juta Satu Juta Tadi Gus Kausar Karena Sufi Menurut Sufi Latihan Masih Corowali Amatir Milih Dan Menerima Wah Tidak Saya Ini Gus Saya Ini Orang Bersih Tidak Menerima Dari Orang Fasek Kemudian Fasek Ini Potensinya Yowes Tidak Seperti Orang Gelam Tidak Demenan Menih Tidak Judi Menih Tidak Menih Menih Tapi Kalau Gelam Bisa Saja Orang Ngomong Gini Sekia Ketemu Fasek Gerdue Gelam Potensinya Ini 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 Wajib Mawukuf Kalau Seperti Ini Wajib Mawukuf Kalau Tidak Mawukuf Bahaya Wajib Mawukuf Karena Kalau Menerima Ternyata Kiyayus Sangger Due Kom Fasek Gelam Tapi Kalau Tidak Menerima Kemudian Salah Kamu Kan Andai Kamu Terima Kan Dia Tidak Punya Perangkat Untuk Beli Homer Misalnya Beli Wedoan Ini Bisi Saya Beli Wedo Katanya Gak Tau Saya Maksud Tapi Gara 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 Kamu Terima Dia Cukup Punya Uang Untuk Beli Tadi Yang Haram Kamu Ikut Salah Enggak Karena Menolak Tapi Ketika Kamu Menerima Kemudian Orang Alim Tercemarkan Ah Alim Gampang Kayak Duit Meneng Ayo Silahkan Dimulai Basul Masailnya Silahkan Ini Ada Musokai Banyak Di Atas Jawab Sekarang Apa Tidak Bisa Dijawab Ini Masih Lima Menit Tapi Sebetulnya Padanan Seperti Ini Itu Ada Saya Tidak Bilang Jawab Padanan Seperti Ini Ada Misalnya Tadi Ghanimah Itu Amwal Kufar Ghanimah Itu Amwal Kufar Dan Namanya Amwal Kufar Bisa Saja Mereka Dapatkan Dan Kebanyakan Bukan Saja Kebanyakan Dari Jual Khomer Jual Babi Mungkin Sebagian Jual Prostitusi Namanya Amwal Kufar Makan Normalnya Ghanimah Itu Haram Karena Min Amwal Kufar Yang Notabene Pasti Materinya Banyak Yang Haram Sebab Itu Normal Ketika Ghanimah Itu Diharamkan Oleh Nabi Sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Oke Itu Fekih Pertama Fekih Agus Kausar Tadi Yang Masih Latihan Tasawuf Itu Benar Tapi Nyatanya Apa Yang Terjadi Era Rasulullah Muhammad Ghanimah Itu Dihalalkan Karena Kalau Itu Dikembalikan Ke Mereka Pasti Pasti Dipakai Perangkat Maksiat Makanya Ini Clear Mokofnya Yang Kubu Sebelah Nabinya Sebelum Nabi Muhammad Yang Kubu Sebelah Nabinya Nabi Muhammad Tidak Apa-apa Dan Dalam hal Seperti Ini Kita Memang Boleh Ikuti Siapa Saja Makanya Itu Uniknya Rasulullah Ngentikan Al-Ulama Warosatul Ambiya Nabi Tidak Mengatakan Warosati Waris Engsun Karena Nabi Itu Kadang Punya Perilaku Yang Kelas A Kelas Super Sehingga Umatnya Agak Kuat Niru Jadi Joko Joko Senggara Payu Rabi Niru Nabi Zakaria Gak Bisa Kamu Niru Sepersis Nabi Muhammad Istrinya Banya Adil Tentram Kan Gak Mungkin Niru Bojone Melurut Telur Mesti Masalah Takjam Bojone Orang Persis Nabi Nabi Garwani Tidak Situ Gak Payu Rabi Malah Persis Belas Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Al-ulama Warosatul Kebetulan Ada Nabi Yang Nabi Yahya Dan Isha Dan Ada Ulama Kita Yang Niri Itu Seh Nawawi Siapa Imam Nawawi Yang Masj Itu Tidak Nekah Bukan Karena Tidak Payu Memang Tidak Nekah Beliau Namanya Beliau Yahya Yahya Bin Syarraf Zakaria Nawawi Makanya Mbak 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 Nekah Itu Nangis Pengairan Pintar Imam Nawawi Yahya Bapak Zakaria Alim Makanya Ini Bukan Alulama Warosatul Ada Umat Nabi Yang Kuprang Garis Keras Karena Niri Nabi Nuh Ada Ulamaknya Nabi Yang Lunak Karena Niri Nabi Ibrahim Makanya Ketika Menyikapi Asro Badrin Tawanan Tawanan Badr Rasulullah Tanya Sama Abu Bagar Ini Gimana Asro Badrin Ini Kerabat Engkau Ini Sana Sana Ya Maafkan Saja Sayyidina Umar Itu Kan Orang Orang Yang Dulu Musir Kamu Ingin Bunih Engkau Ya Rasulullah Itu Kan Orang Yang Dulu Musir Jenengan Ingin Bunuh Jenengan Ketangkep Ya Bunuh Kerepot Ini Kan Katanya Sejawa Madura Tidak Tau Orang Madura Turunan Umar Pada Jokot Tidak Tau 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 Nabi Enteng Saja Tau 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 Sekarang Kalau ada Debat Bingung Nabi Santai Nabi Nabi Ngentikan Masallu Kayak Abba Bakrin Masallu Ibrahim Iskola Faman Tabi'ani Fa'innahu Minni Waman Asani Fa'innakal Kufurur Rahim Masallu Kayak Umar Kamas Halin Nuh Iskola Rabbil Tazar Alal Ardi Minalk Kafirina Enteng Saja Nabi Nggak Mau Karena Nabi Apal Quran Sekian Ayat Untuk Ini Ada Pokoknya Ada Takbirnya Di kitab Papa Pokoknya Ada Masallu Kitab Wara Rahim Hala Masyidah Masyidah Ya Tapi Sudahlah Ini Zaman Akhir Sudah Begini Sudah Baik Sekian Wassalamualaikum Warahmat Wabarak Wabarak